Baru-baru ini Atta Halilintar meluapkan emosi karena ada salah satu haters yang menghujat Baby Ameena Anak Idiot. Bahkan Atta Halilintar menunjukkan sejumlah komentar yang menunjukkan bahwa Baby Ameena dihujat oleh salah satu haters. Hal ini lantas membuat sejumlah selebriti geram dengan komentar yang mengatakan jika Baby Ameena Anak Idiot dan Down Syndrome. Termasuk sahabatnya Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang ikut emosi dengan postingan Atta Halilintar itu. Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak terima jika Baby Ameena disebut Idiot dan Down Syndrome. Astagfirullahaladi, tulis Lesti Kejora. Bahkan sejumlah warganet lain menduga jika orang yang menghujat Baby Ameena merupakan orang yang juga sering menghujat Baby Fatih. Ini kayak yang ngatain anak Kak Lesti juga bukan sih, kuat-kuat ya Kak Lesti, sehat selau, tulis warganet. Begitu juga dengan Rizky Bilar yang tak terima ketika Ameena dihujat dengan perkataan yang kasar itu. Memuja orang lain tidak harus merendahkan yang lain, tulis Rizky Bilar di kolom komentar postingan Atta Halilintar. Ia lantas memberikan semangat untuk sahabatnya itu. Semangat bro, kata Rizky Bilar. Sebagian besar warganet mengetahui tentang sosok yang menghujat anak Atta Halilintar itu. Tak sedikit warganet yang meminta agar Atta Halilintar melaporkan akun yang sudah menghina anaknya itu. Sementara Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah juga mendapat beragam dukungan dari artis lain. Seperti yang diketahui, Atta Halilintar tak habis fikir atas perlakuan haters yang tega menghina sang puteri. Tak hanya sang anak, Aurel Hermansyah yang sedang hamil pun menjadi sasaran. Atta Halilintar membeberkan identitas haters yang merupakan seorang wanita, namun tega menuliskan kata-kata bulian kepada sesama perempuan, terlebih pada anak kecil yang belum megerti. Heran ibu dua punya anak bisa ngatain anak orang lain. Didiemin seminggu makin dua ngatain di mana dua, istri saya hamil aja sampai didiem dua maki dua anak saya kasihan bumil ke ganggu bu, terang Atta Halilintar. Menurut Atta Halilintar, tidak ada alasan untuk membanding-bandingkan anak-anak. Gak ada orang tua YG terima anaknya dibilang begini, bukan karena kita kerja di entertainment jadi halal kalau dihinan anak bayi perempuan kita. Atta Halilintar menekankan bahwa tidak ada orang tua yang akan menerima perlakuan tersebut terhadap anaknya. Tak terima dengan perlakuan haters yang sudah menghujat istri dan anaknya, Atta Halilintar berharap bahwa kasus tersebut dapat menjadi pelajaran bersama bagi semua orang. Semoga jadi pelajaran bersama. Karena nyari identitas foto DLL ga susah SKRNG bu, dan ada info katanya ibu istri seseorang YG, pungkas Atta Halilintar. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!